Buatnya ga enak Siapa sih ini yang nemuin rutewee dia lo? Iya kan gue geser binak doang ya papun Gue kayak pake bubur di mukaan Hai Beauty Jadi hari ini kita mau nyobain DIY yang sering dipake sama Beauty Influencer Nah kalo penasaran, yuk kita cobain DIY yang pertama ada bedak bayi sama air dingin Videonya itu udah ditonton 2.886.000 Banyak banget Kalo kamu mau liat videonya, kamu bisa liat di description box Ini, ini Ini juga pake coy Oh dia Ngomong dari adeknya Gue pake bedak adeknya buat ngilangin bekas jerawat Oh oke oke Emang putih ya bu mukanya Bedak bayi aja ga cocok buat muka Iya bener Akhirnya dicampur sama es batu Gak bisa juga dari es batu Di kiri dikit-dikit ya Itu mungkin biar menimbulkan efek clay mask Gitu ga sih Oke yuk Muka langsung ya di kanan kiri Kanan kiri Bersusur-cusuran Air mata ya berurai Kalo pake bedak bayi gatel kadaluarsa mungkin bedaknya Iya Salah bedak bayi aja berarti Yaudah yuk Mari kita coba Kayaknya kuasa ku masih ketengah di meja di depan deh Bentar Gak cukup di training ini Kita langsung racik aja kali ya Kecil sekali Oh iya mohon maaf ibu Diputer-puter Nah udah ya Kalo kebanyakan, kalo cukup bilang ya Kayaknya agak banyak lebih dikit lagi Agak banyakan buat kita kali ya Ini ya segini cukup Kita mau pake setengah-setengah juga atau gimana Iya kayaknya kita pake setengah-setengah aja ya Gak usah sepemuka-muka Tadi kata kakak-kakaknya Kalo misalnya ke Encelan ditambahin lagi Jangan sedih Baunya seru merdak sekali Bau bayi Ya iyalah bedak bayi gimana sih Coba kita lihat ingredientsnya guys Talk fragrance udah Fragrance aja Talk, fragrance udah Oke Sebenernya ya Kenapa bisa bikin putih Ya karena Kalo kita pakein ya gak usah dipakein air Kemuka kita Udah otomatis putih juga kan Muka kita gitu Fisfying aja Hahaha Kalo kita tuh yang bikin Teksturnya tuh jadi kayak Powdery clay Padahal sebenernya gak ada Nutrisnya apa-apa Iya Bener Dan misalnya Bikin cerah pun cuma sementara Nah baru-baru tadi aku mau nanya Berarti kalo gitu cerahnya cuma sementara aja dong Mungkin berarti ketika abis kita bilas Pake air misalnya abis mandi gitu Udah balik lagi ke warna semula dong Iya Harusnya sih gak nyampe setengah jam Ivan Berarti malah jangan-jangan Kita maskaran pake bedak bayi dan air dingin itu sama aja kita pake bedak bayi biasa Cuman ditambahin air aja Ya what's the point Mending beli clay mask deh guys Ya Yang udah pasti-pasti gitu Clay mask Dan kalo misalnya bikin kulit tambah lebih kering Ini kan bedak bayi ya Dipakainya di badan kan Kenapa wangi? Ya karena Supaya bayinya wangi Gak mungkin kasih bau menyan Gitu Ada yang mau coba duluan? Oke baik Saya dulu deh kalo boleh Oke boleh Bismillahirrahmanirrahim Oh tadi mbaknya tuh mulainya dari pipi Mohon maaf ya saya gak Dingin gak? Dingin sih Jika seperti itu mari kita tunggu ya Jadinya seperti apa Agak rasanya wet Ya emang mbak sih Ya of course it's water It's water It's water It's water Gak relate ya Raya Awas Sorry Awas Masa saya Waduh 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 Nah gimana ya Ini tuh rasanya tuh dingin karena air Tapi ya udah abis itu selesai Wah udah Kontek dengan kulit Ilan Iya ilang Ya subnya langsung turun gitu loh Ya berarti Rasa sejuknya stay gak tapi Enggak juga Langsung ilang Kok dari aku sih mending pakai aloe vera Kalau masemen kayak gini ya gak sih Lebih hydratingnya lebih lama Hydratednya Terus rasa dinginnya Memang lebih long last Iya lebih lama Kita pakein aloe vera aja Itu bakal lebih menenangkan gitu loh Dingin ya bun Dingin ya bun Iya Awal doang sih Rasanya Gatau ya aku rasanya kayak Ada Aduh ada karakter anime dari mana ya Yang tanya tuh setengah-setengah gitu Wanginya enak sih Emangnya Wanginya floral 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 Seperti lagi di Seperti lagi berbunga-bunga karena si dia Aduh 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 Sebetulnya kayaknya Keliatannya mana yang pro Molesing masker Mana yang enggak Terus coba Ada masker sendiri ya Rasanya iya dingin banget Sejuk tapi Enggak Ya udah Enggak sebenernya kalo pake clay mask sebenernya Kayak kalo clay mask Kalo clay mask Lebih stick gitu kan dia Ya bener-bener Sebentar Dibikin lah Sebanyak kan Ternyata Sebanyak tadi bisa dipake untuk Satu setengah muka Baru mau ngomong gue Satu setengah muka Berarti Setengah kali tinggi Kalo lebih cerah pasti lebih cerah Sama kayak kalo misalnya Kita habis pake bedak bayi buat muka aja Iya Tapi sebenernya kan bedak bayi emang Gak purpose nya untuk Gak Membuat Membuat muka mu cerah selamanya Iya Dan bukan buat Wajah bahkan Ada kok bedak-bedak remaja Yang emang warnanya putih Tau gak sih Kayak beberapa brand gitu Jadi kalo kayak gitu mas Kalian pake bedak wajah aja Gitu sebenernya Daripada nge-repotin Harus pake begini Iya Yang emang belum tentu Efektif juga buat muka Bener Buat beauty Tolong komen di bawah Siapa yang paling rapih Lukis mukanya Ini Pasti yang ini sih Paling rapih Ini udah mulai agak kering Udah kering sebenernya Udah kering Yang di aku udah kering Berkerak Gitu gak sih Iya Iya Rasanya beda banget Kalo di aku Aku sebenernya kan di daerah pinggir-pinggir bibir sini Kan memang agak sensitif ya Sensitive banget malah Pedih Oh no Pedih disini ya pedih gitu Jadi kayak Itu udah pasti gak comfortable gitu maksudnya Eh tapi BTW Udah ada belum sih Uji klinisnya Kalo memang si bedak ini bisa Bikin wajah lebih cerah secara long lasting gitu Udah teruji belum sih? Gak ada Terima kasih Ya kata Nisa yang bikin kita lebih cerah setelah pakai masker kayak gini adalah white cast dari sebedaknya Layak gak boleh dicoba? Hmm Kalo kepo ya terserah gitu Kalo kepo dan murah anyway kayaknya hampir di setiap rumah punya bedak bayi ya Iya Mau punya bayi atau enggak pasti ada Pasti ada gitu Kayak kalo misalnya mau nyoba di rumah coba aja Tapi kita gak merekomendasikan kalian pake ini Karena gak membantu kulit kalian buat improve gitu Gak ada nutrisi cuman bikin intrasi Cerah Cerahnya sementara lagi gitu Dibilas air juga ya Kayak kalo kita pake bedak gitu Dibilas air ilang Eh ada yang rontok Sumpah rontok Iya gak ada yang rontok Ini kameranya 4K gak sih? Bisa-bisa keliatan teksturnya gitu Ini rontok jatoh liat nih Sumpahnya Sumpahnya kayak salju Sampai gue tak ada ini Kayak salju Siapa bilang Indonesia gak ada musim salju Siapa sih ini yang nemuin rontok ini ya lo? Gue kayak pake bubur di mukaan Ini tuh ngegeser bedak doang nih apapun Gitu kita hilang Gitu kita hilang Kayaknya kita harus cuci muka ya guys Jadi kita akan kembali setelah cuci muka Final comment guys Jadi kalo menurut Rara gimana nih? Jujur bingung yang ngejelasinnya gimana Soalnya setelah makanya tuh gak ada perubahan signifikan gitu loh Rasanya kulitku Kering Kayak Basah karena bekas air Terus abis itu kering gitu Karena yang gede-gede sih ya udah cuma torse Maaf segeras gitu So Gak ada nutrisinya Gak ada nutrisinya Gak ada nutrisinya gitu Gak ada yang bikin lembapin Gak ada yang bikin mutihin gitu Gak ada nutrisi apa-apa ya udah Jadi sekarang rasanya kering gitu loh Kalo Nisa gimana nih Nisa? Nah jadi Satu ya kering banget parah gitu Rasanya tuh kayak kulitnya tuh Putihnya tuh bukan putih yang bagus Putih cerah tapi putih-putih gitu Kayak kalo Cetembok kan suka ada bubuk kaudrat ya Ditemplokin Gitu ke muka Kayak pake bedak bayi aja gitu gak? Iya Bener Kayak pake tepung gitu gak sih? Iya Iya Terus sama sekarang mukanya kayak Krusty Kayak yang Susah digerakan gitu Plusnya cuma satu aja sih Harum Dan gitu aja Fragrance-nya gitu Fragrance-nya aja Iya Ini sama-sama aku cuci muka tadi Pake face wash dua-duanya Dan yang sebelah kiri yang dikasih bedak Itu jauh lebih kering Keliatan gak sih? Sampai peci Sampai keliatan bentuk-bentuknya Sampai peci parah Yang sebelah sini tuh enggak Terus selesainnya kayak Sari-sari hidupnya tuh di peres Kering banget Ini by the way Kita abis cuci muka Dan belum pake moisturizer sama sekali Ini dua-duanya Jadi Rasanya Beda banget yang kanan Yang gak dikasih bedak tadi Sama yang kiri yang dikasih bedak Kesimpulannya adalah Jangan dicoba Jangan dicoba Kalo mau pake bedak bayi di muka Pake aja Tapi gak usah dijadiin masker guys Gak usah dijadiin masker sama sekali Terutama kalo kalian Mungkin Punya jenis kulit yang sensitif Kayak aku nih Ya kayak Pembuktian nyata Ini Kakak-kakak berduanya Abis ini kita next Move ke Another DIY Oke Kita coba DIY Baik Oke jadi sekarang kita move ke DIY yang kedua Ada telur Sama Jeruk nipis Ini banyak banget gak cewek Yang bikin Iya banyak banget video yang bikin Soal jeruk nipis sama telur ini Nah tapi kita tuh Dapet inspirasi dari spesifik one Yang paling banyak view nya ya Yang paling banyak view nya 12 juta 12 juta 12 juta fewer Pake garuk ku Oh gak tuh buat Oh oke Buat ngocok Buat ngocok telur ya Buat garuk kayaknya enak kok tadi Garuk kepala ya Oh lihat telur ayam kampung guys Harus ayam kampung Ya Kiranya tuh dikasih tau alesannya Oh tuh jeruk nipis Ada 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 biji ini ya Biji jeruk nipis ya Bermanfaat bagi kelembapan kulit mungkin bun Menghidrasi Biar Tubuh Hahaha Jadi beruntungnya tuh Temen-temen yang nyobain DIY ini Di Youtube tuh gak kenapaan apa kulitnya Kita gak tau nih Kalau Yang sensitif mungkin Iya atau ada cerita-cerita yang ternyata pas pake ini Habis itu break out Atau malah jadi lebih sensitif gitu kan Tapi Kalau kita lihat komen bawahnya Tadi kan sempet curi-curi pandang kalau komentar di bawah ya Itu tuh Semuanya gak ada lo yang bilang kayak Wah Kak Ini berhasil di aku Gak ada Semuanya kayak Komennya tuh out of topic gitu loh Jadi sebenernya kita juga gak bisa yakin Apakah mereka Sebenernya nyobain gitu ya kan Atau kayak Oh gitu Mereka sekian persen mukanya yang Yang gak sensitif dan gak kenapa-kenapa Nah sekian persennya yang banyak nih populasi kita Nah Kalau kayak Rara Kayak aku atau kayak Jessie Baru tadi dikasih bedak aja udah Kering deh Jadi ngebersihnya gak kayak kapas sama pake air hangat Ketepan penuh judgmental Ya iyalah maskernya abis dilepas Mbak E That's why Udah lengket Di putih Putih Amat Amat ini I can't I can't believe Maya Sambil kita coba ya Iya Kita coba beneran deh Sebenernya kan Cantik itu gak perlu putih ya gak sih Tuh Yang penting kulitmu sehat You're beautiful I believe you are Iya bener Iya bener banget Artinya kamu cantik apapun kamu Iya gitu Jadi Buat beauty yang dirumah Yang lagi dimanapun nonton kita Tolong jangan terobsesi buat jadi putih Punya kulit sehat itu bagus Punya kulit cerah itu bagus Tapi sehat dan cerah itu Gak selalu tentang Apakah kulitmu putih apa Enggak gitu Ini kita lihat Rara Walaupun kulitnya tidak seputih Artis Korea Tapi tetap cantik Jeruk nipis kan orang Asosiasinya tuh dengan vitamin C ya Mungkin iya Wah vitamin C bagus untuk mencerahkan Dan memutihkan kulit gitu Tapi tidak Untuk jerawat Iya Untuk jerawat Tapi masalahnya yang vitamin C Yang dimaksud kan Kalau misalkan jeruk nipis itu Untuk kita konsumsi Iya bener banget Kalau buat muka itu Pasti harus di ekstrak dulu gak sih Ini bedak bayi aja udah Bedak bayi aja udah begini nih Apalagi pake jeruk nipis gitu kan Item nih ntar lagi abis berubah nih Kenapa sih aku tuh gak ngerekomendasiin Kita pake putih telur mentah Karena putih telur tuh punya bakteri yang cukup banyak Bagus gak sih dikonsumsi Bagus Proteinnya banyak Kalau gak mentah ya Kalau gak mentah ya Kalau gak mentah yang dimasak Dikonsumsi bagus Tapi kalau untuk kulit muka Bakteri yang di dalam telur ini Justru bakal bikin kita makin sensitif gitu sih Iya Dan ada kemungkinan kalau kulit kamu jadi breakout Tara cukup dedicated untuk Iya Mencoba Mencoba ini semua Semua orang Apa ya Pasti orang yang ngeklik ini tuh Pengen tau rasanya gimana Aku punya tisu tenang aja Tenang, tenang, tenang Tapi rasanya cooling sih Lebih cooling daripada yang tadi Rasanya dingin Dia ngeringinnya pake Pake ini guys Pake kipas Karena makanya banyak banget Baunya tuh gak se-calming yang bedak bayi sebenernya Dan ini udah mulai kering nih yang diaku Si telur ini Kenapa sering banget dipake di DIY Karena tuh banyak banget yang Temen-temen yang berpikir bahwa Kalo pake putih telur ini Bisa bikin pori-pori kita jauh lebih kecil Padahal Pori-porinya menurut aku ya Gak akan bisa bersih pake putih telur Dan gak akan bisa lebih kecil pori-porinya Pake putih telur Kalo misalnya kalian mau dapetin efek yang sama Sama kayak gini Kamu bisa pake masker-masker Kayak zombie masker Tau gak sih Yang sempet viral beberapa tahun lalu Zombie masker Itu sama banget efeknya Sama kayak putih telur Tapi emang udah didesain khusus buat muka Jadi gak bakal bikin kulit kamu break out Karena gak bakal ada bakteri sama kuman Kayak di putih telur mentah gini Ibarat tuh kita pake putih telur Di muka tuh kayak gini Kayak misalnya kita konsumsi obat Obat yang harus dikonsumsi Tapi kita pake di luar Arti gak sih Kan ada beberapa obat muka yang kita minum gitu kan Nyembuhinnya dari dalem Tapi kita pake di luar Gak efektif kan Karena kan bakal beda cara kerjanya Udah kering? Kayaknya sih udah Gimana perasaannya? Tarik boleh Tarik Tarik Rasanya kayak peel off mas Tapi Tapi gak bisa di peel off Pas aku nge-stretch gini Bawanya langsung agak putih gini Kalo gitu kita akan balik lagi setelah kita membilas Muka kita menggunakan air Nah sekarang kita udah selesai cuci muka Final comment Dari aku rasanya lebih lembab Jadi lebih kering Daripada kulit aku yang biasanya Kalo lorarlah gimana? Aku kebetulan lebih lembab sih Tapi kayak Gak Ya sama Gak terlalu sekering yang bedak tadi Yang bedak tuh bener-bener kering Kering banget Kayak desert gitu loh Sedangkan yang keluar Unexpectedly lebih lembab gitu Kalo aku Emang bener Lebih mendingan daripada yang bedak Cuman tetep aja ngerasa kering dan Ketarik gitu loh Setelah memakai Cuman kalo tadi Di videonya sih mbak itu bilang kalo Wah langsung keliatan glowing nih Tapi kalo menurutku juga before dan afternya sama aja Gak ada perubahan sebenernya Mungkin aku bisa bilang Kalo mbak yang di video tuh agak hiperbolai ke banget Nih langsung keliatan gitu Kayak Tidak guys Biasanya tidak merekomendasikan Iya Tapi kalo misalnya kamu penasaran Emang gimana sih rasanya ketarik Ya boleh aja Tapi Jika ada efek langsung Yang langsung break out Langsung Irritasi Gimana Kalo bisa jangan pake jeruk nipis BTW Iya Tidak dipake jeruk nipisnya Jangan dipake Sekarang kita akan move ke Another DIY Selanjutnya Kita ada DIY Buat bikin Sabun yang bikin putih Bukan sabun sih Dia kayak lebih ke lotion gitu Jadinya jatuh ya Jadinya dipake sabun nanti kita lihat ya Oh gitu Yang dibutuhkan cuma dua Yaitu Susu Susu Dan juga Sabun yang udah di Apa sih Diserukan Diserut Ya diparut Dari white chocolate ya Kayak white chocolate Jangan-jangan kemakan ya Oh itu anaknya Iya Mbaknya emang Udah putih dari awal Iya mbaknya udah putih Ya mungkin dia putih karena pake ini Kan katanya Healer gue Jangan dimakan Jangan dimakan Kayak mentega ya Bateri 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 Jadi Sabunya Sama susunya direbus bareng Oh sampai jadi kental Kayak gitu Sekarang saya sos keju demi apapun Enggak Yang kupikir gini Susu kan bisa basi Oh nih Jadi ya kayak gini nih Ditaruh dalam botol gitu Oh dipake Oh kayak gitu Nah kalo gitu kita langsung coba aja ya Apakah bener ini memutihkan Mencerahkan Kita lihat Kita lihat Oke beauty Jadi tadi kita udah ngerebus parutan sabun dan susunya Sekarang jarinya begini Ini masih kayak bubur bayi gitu ya Aku lapar liat ini Warnanya sih sebenernya kayak pisang di mesh gitu loh Bahunya gak enak Aku gak tau ini kita yang salah masak atau gimana Tapi bahunya gak enak Kita kan mau coba Ayo lanjutkan Kita kan mau coba Ini Ini tuh belum basi ya Baru dimasak Gimana kalo misalnya susunya basi Masih panas banget karena baru selesai Baru selesai Gak panas banget tapi Anget Anget What do you think guys Any differences? Dicuci bu Dicuci dulu ya? Diatan gak bedanya Diatan gak bedanya guys Gak ada Gak ada perbedaan yang berat Final comment Dari Sabunnya By the way tadi kita udah cuci tangan akhirnya Terus Pas kita cuci tangan Sabunnya jadi Sabun batang lagi Karena memang itu hakikatnya adalah sabun batang guys Gak bisa jadi sabun cair gitu Pastikan cara pembuatannya juga beda kan Yang mana yang sudah disabuni Aku sudah disabunin pakai sabun yang tadi masih cair Ini yang disabunin Ini yang enggak Lihatkah bedanya? Bau body lotion kesukaanku ilang guys Jujur ya menurut aku ini bahaya banget sih Kenapa? Karena sabun itu kan dibikin dari banyak bahan kimia yang pasti harusnya sudah diukur dan aman untuk badannya Nah abis itu kita panasin lagi dengan susu Nah bahan-bahan kimianya tuh Reaksinya tuh nanti gimana Kita kan gak tau Bisa aja ini sebenernya toxic buat badan kita Kita gak tau Iya Yang ngasih tau resep ini juga Dia bukan dermatologist Dia bukan ada kimia Dia bukan ada fizi Jadi kita gak bisa Verify nih Apakah memang sabun susu ini Bekerja gitu Bermanfaat apa enggak Terus ini tuh baunya kayak Ngingetin aku sama Ompol bayi Buunya gak enak banget Digno sih Buang-buang uang Buang-buang waktu Dan gak ada manfaatnya juga Buang-buang barang ya? Iya sayang Jadi gak bisa dipakai sabunnya Atau mungkin coba kalau misalnya ada beauty yang nonton Dan memang udah Mengikuti resep ini Dan mungkin berhasil Mungkin kita yang salah Masaknya Cara masaknya Boleh share di kolom komentar Ya gitu Yuk kita cobain lagi Another resep DIY dari Para beauty vlogger lainnya Di Aoi selanjutnya adalah Kopi Jiruk lemon Dan maduna Wow Ini kita mau bikin kopi Atau gimana? Bikin cold brew Bukan Bikin dalam gelangka kopi Flex suitable apapun luntur Coba kita coba lihat ya Bahannya Bahan dan cara pembuatan Langsung kita lihat Kopi bokap gue nih Kopi Bubuk hitam Ada kopi bubuk hitam Merk kopi apapun ya Tapi kalau sarku jangan pakai kopi luwak guys Mahal sayang Ini kan nih minum ya Iya Madu 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 yang untuk dikonsumsi Jadi karena kita gak pakai jeruk nipis ataupun jeruk lemon Karena kayak yang tadi kita udah omongin Kalau jeruk lemon itu gak bagus banget buat kulit Kita akan ganti dengan air aja ya Supaya lebih aman buat kulit Kita yang nyobain Iya Kosok 3 menit Gue kayak langsung A big nose sih Untuk nge scrub kulit kita selama 3 menit Cuma boleh di Halus aja Satu arah Koni ini bener-bener literally kulitmu tuh digesek Kayak di antlas gitu ngerti gak sih? Kita akan nyoba di tangan aja ya Sini di tangan kamu Mari kita scrub Sebenernya kalo luluran pake scrub di kulit badan Aku tuh gak masalah temen-temen Pake scrub di muka pun aku gak gitu masalah Kalo memang untuk wajah penggunaannya Sebenernya madu tuh emang bagus Bagus ya Apalagi kalo misalnya madu asli Kita pake dimaskerin ke wajah aja Itu udah bagus banget Ini lengket banget Lengket banget karena ada madunya Kalo gitu kita akan balik lagi setelah cuci tangan dulu ya Nah Setelah udah cuci tangan Udah Kalo dari aku sih sebenernya Rasanya terlalu lengket ya Tiki banget memang Lengket aja sih Dan tangan aku agak sedikit Lebih merah dibandingin yang gak di scrub Karena emang agak kasar kan Aku sih gak rekomenin ini buat ke muka sih sebenernya Jujur aku juga ngerasa lebih halus ya But like so does every other scrub gitu loh Meskipun hasilnya instan ya In the long term itu belum tentu Tetap bagus juga gitu loh Untungnya gak ada Gak ada perubahan yang signifikan atau apa ya Gak ada sama sekali Sama aja Tapi Yang bikin agak janggal adalah Kalo memang ini scrub yang beneran Selama ini aku sering scrub itu Aku gak pernah dapet scrub yang lengket Sticky Menurutku ini agak Kurang direkomendasiin sih Karena Madunya madu kemasan Yang buat dikonsumsi kan Terus Belum lagi Lemon sifatnya acidic Itu kan buruk buat kulit kita Jadi menurutku tuh kayak Bukan seharusnya untuk dipake jadi obat luar gitu loh Dari semua Bahan-bahan hari ini Mana yang menurut kalian Worst experience? Kalau aku udah absolutely definitely yang pertama Nih Kambung Iya sebenernya Nisa itu punya Dia tuh kering banget di bagian Pinggiran Pinggiran Kambung Itu tuh kemarin udah mendingan banget Dan sekarang tuh merah lagi Gara-gara tadi waktu kita nyobain si masker Bedak bayi Itu udah menjadi satu bukti kalo itu Gak Jodah-jodah deh Iya bener Iya bener Iya bener banget Kalau Tara Kayaknya yang sabun deh Itu Enek banget Dwi apa-apa pas sium tuh Gimana susah untuk dideskripsikan gitu Karena bau susu Terus dicampur sama bau floral Kedengerannya menarik Tapi sebenernya tidak Dan si sabun tadi Pas aku aplikasiin lagi ke tangan Kayak tekstur krim abal-abal gitu loh Krim yang gak dapet izin PTOM gitu ya Itu ade banget Karena kayak Apa sih kenapa orang punya ide Buat bikin kayak gitu di rumah Habis baca apa sih aku juga gak paham Itu menurutku paling bahaya juga sih Kalau aku sendiri Aku sih gak suka semua Tapi yang bedak Karena langsung dicoba di muka Akhirnya muka aku jadi Lebih kering Sampai sekarang tuh masih gatel gitu loh mukanya Udah sign tanda-tanda Kalau emang DIY Masker Atau DIY yang kayak gini tuh Emang Belum tentu Belum tentu bagus Tergantung kulit kalian masing-masing Tapi kalau dari Squad Beauty Sangat tidak menyarankan Kalian menggunakan bahan-bahan yang Kayak gini Gimana menurut kalian Beauty? Kalau misalnya kalian punya komen Atau ada sesuatu yang pengen kita coba lagi Kamu boleh komen di kolom komentar Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan juga nyalain tombol notifikasi Squad Beauty Untuk tau video-video tentang kecantikan lainnya See you on another video Sampai jumpa di video Squad Beauty selanjutnya Bye Bye Bye